Sehari sebelum hari H pemilu 2019, jajaran Gakumdu Kerinci mengungkap kasus dugaan manipolitik di Sungai Penuh. Kapolda Jambi, Irjen Polisi Muklis menyatakan, kasus Siko masih intensif diusut untuk menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku secara hukum. Sedang ditangani oleh Bawaslu, jadi Bawaslu itu punya waktu 3 hari. Setelah 3 hari, Bawaslu melalui sidangnya nanti akan menentukan ranahnya kemana, apakah pidana atau pelanggaran pemilu. Adu dua kasus dugaan manipolitik di Sungai Penuh pada pemilu 2019, yaitu 4 orang tertangkap dalam salah sekok kamar Hotel Arjuna. Terdiri dari Yanti Maria Susanti, anggota DPRD Provinsi Jambi, yang juga calik DPR RI dari Partai Gerindra, lalu Zainal Abidin, mantan wakil Bupati Kerinci. Selanjutnya, Edi Saputra, pekerja swasta dan ikrar dinata pekerja PNS Tanjung Jabung Timur. Dari kelompok IKO, barang bukti yang diamankan duit Rp90 juta dan dokumentasi pemilihan legislatif. Di TKP berikutnya, di Desa Auduri, seorang pia benang pepozan tertangkap tangan sedang membagikan sabun bekatu namo tetra potocaleg DPDRI Ria Mayangsari.